Satgas Kompi Pamtaf Ionif 756 WMS berhasil menangkap dua pelaku pengadar ganja di wilayah perbatasan Republik Indonesia Papua New Guinea. Kedua pelaku bersama barang bukti ganja seberat 7,2 kg langsung diserahkan ke polisi guna menjalani proses hukum. Penangkapan kedua pelaku ini saat Satgas Kompi Pamtaf Ionif 756 WMS menggelar Asia di Jalan Trans Papua Arso Barat, Kabupaten Kerom, Papua pada Sabtu malam 28 Mei 2022. Penangkapan kedua pelaku Y, Y, dan J, A saat keduanya menggunakan sepeda motor melintas di Jalan Trans Papua Arso Barat. Merasa curiga, keduanya dihentikan lalu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan ganja seberat 7,2 kg. Usai ditangkap Satgas Kompi Pamtaf Ionif 756 WMS langsung menyerahkan kedua pelaku ke Polres Kerom guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari pengakuan kedua pelaku, ganja tersebut didapat dari negara tetangga Papua New Guinea. Direncanakan ganja tersebut akan diedarkan di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Kapolres Kerom AKBP Christian Ayer saat pers rilis selasa 31 Mei mengatakan apresiasi yang tinggi kepada Satgas Kompi Pamtaf Ionif 756 WMS atas kebersihan yang dilakukan sehingga berhasil menggagalkan aksi dari kedua orang pelaku. Ada 195 bukus raku ikan di segalanya yang diisi prasik segalanya, kemudian disini 3 bukau raku ikan di segalanya yang dihukus di satu lokasi, dan ada 2 bukau raku ikan di segalanya yang di situasi beri, dan 1 lagi ini berhasil menggagalkan 5 km2. Demikian juga kota-kota dari pesangka, juga di kata-kata. Ini menunjukkan bagaimana solidnya kaya di kopi yang ada di Omen Kewon. Fredino Boba, AI News, Cepura, melaporkan.